Kerejuhan kembali terjadi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian pada Jumat petang. Bentrokan pecah saat kepolisian berusaha membaharkan massa pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di area flyover URIP di jalan URIP Sumo Harjo, Makassar. Untuk membaharkan pengunjuk rasa, aparat keamanan akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan gas air mata. Aksi ini pun kemudian dibalas oleh pengunjuk rasa dengan melemparkan petasan dan kembang api ke arah petugas. Aksi bentrok di bawah jempatan layang usai setelah berlangsung selama satu jam.